hai oke guys jumpa lagi di channel bisnis online ala sirtiman kali ini akan membahas tentang mau upgrade harddisk ya ke SSD jadi ini sebenarnya kendala ya kalau bis misalnya beli PC atau laptop biasanya kalau kita belum paham atau gaptek itu dikasih harddisk atau buat sistem dari Windows ya biasanya pakai Windows ini dikasihnya yang harddisk itu yang HDD HDD itu yang bentuknya yang tebelnya yang ukuran 3,5 nah disini ya bahasnya adalah kekurangannya ya dia lelet gitu lho lelet dan ya mungkin kalau dulu 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu pada jamannya emang ya segitu cepat gitu cuma tahun-tahun 2000 ke atas ini ya harus ya teknologinya udah tambah maju software-software aplikasi udah berat-berat ya file-nya udah gede-gede contohnya kayak Microsoft Microsoft Office saja yang Microsoft Office yang yang sepuluh itu file-nya kecil sekarang yang Microsoft Office yang 2021 file-nya besar sekali gitu nah disini solusinya adalah upgrade ke SSD jadi tergantung ya tergantung dari MOBO-nya MOBO-nya ini SSD ini ada dua nih ini pertama SSD yang SATA ya SATA ini dia colokannya yang ya yang itulah celok gitu yang kedua ada ada SSD yang NVME disini ada yang NVME M.2 ada yang M.2 aja nah ini jangan sampai ketuker pokoknya di cek lagi motherboardnya ini dua-duanya tergantung dari fitur dari motherboardnya ya kalau dia support sama yang NVME M.2 SSD nya ya SD jadi SSD itu ada ya boleh dibilang ada ada dua ya satu yang NVME satu yang SATA SATA itu yang ya umum lah banyak kita pakai karena cuma pakai kabel SATA gitu terutama ya untuk PC-PC yang pakai generasi lama ya generasi pertama kedua ketiga keempat itu mungkin pakainya SATA kalau yang keluaran MOBO model terbaru ya mungkin tahun 2020 udah pakai support NVME ya nah disini bedanya bisa dilihat harganya kalau yang SATA 182.000 untuk ukuran 128GB ya untuk yang NVME ini 213.000 jadi beda sekitar 30.000 gitu sebenarnya enggak enggak terlalu jauh ya jadi opsinya ini ini kalau yang istilahnya yang termurah yang terkecil ya terkecil ini apa sih ya kalau yang dibawa ini jangan mau gitu pokoknya yang terkecil ruangnya ukuran ruangnya ini 128GB untuk kecepatannya sih ya ini 550 udah cukup cepat ya dan ini ini merek join ini Sertiman yang sekarang lagi pakai ini ya masih di masih pertama kali pakai belum tahu bagus atau enggaknya yang jelas dia garansi resmi nggak usah khawatir ya garansi 3 tahun garansi resmi Indonesia ya ini yang NVME bentuknya kayak gini jadi kayak kotak kecil 213 kalau kecepatannya dia bisa mungkin 3 kali lipat dari yang SSD yang SATA ya cepatannya 3 kali lipat cuma kembali nggak bisa main beli yang ini aja karena dilihat MOBO-nya ini support ini enggak ada colokan NVME-nya enggak gitu nah disini opsinya itu kalau yang SATA disini kita lihatnya SATA-SATA ini ada yang 182 ada yang 220 kalau kalau mau mengebandingin sih lebih baik yang ADATA sekalian gitu ADATA ini emang cuma 120GB ya cuma dia emang kuat ya Sertiman udah pernah pakai ya mungkin lama lah 3 tahun sempet mungkin lebih ya 3-5 tahun kalau nggak salah sempet rusak tapi Sertiman garansi tukar lagi baru dan masih lancar biaya gitu kalau untuk merek V6RX ini V6RX merk lokal yang ya pokoknya garansi juga sih garansi 3 tahun cuma kalau ADATA emang harganya bisa dilihat ya ini pun bedanya Rp40.000 ini pun sekarang udah enak ya dulu pas dulu Sertimanuli tahun 2020-2021 harganya itu sekitar hampir Rp300.000 ya ini udah murah lah sekarang harga udah normal udah nggak ada covid dan aman lah nggak ada apa spekulan Bitcoin mining ya ada lagi merek tim SSD 225 ini lebih mahal lagi kalau merek tim ini bagus ya tim ini terkenal nggak cuma SSD nya aja dia RAM nya juga banyak yang pakai gitu merek yang terkenal lah tim ada lagi Vigen Vigen ya merek lokal dan garansinya juga 3 tahun cuma kalau Sertiman berapa kali pakai Vigen kecewa gitu ya nggak tahu lah mungkin belum rezeki ya dia sih ya bagus garansi cuma ya udah kebur kecewa gitu kadang mau pakai lagi juga ah mendingan ganti merek aja yang lain ya ini selera sih Vigen juga ada banyak ya variannya ada yang Sata 228 ada yang M.2 M.2 Sata ya M.2 nah ini yang M.2 doang kalau ini ada yang NPME M.2 NPME sebelumnya Sertiman pakai yang ini cuma yang 256 ya ini nih aduh ini karena baru problem nggak tahu mati tiba-tiba makanya Sertiman nggak ya beda-beda ya beda nggak tahu lah mungkin pemakaiannya Sertiman lebih gahar ya hampir mungkin non-stop hampir non-stop ya matiin kalau tidur doang gitu yang jelas ya mati sekarang gitu jadi kalian kalau misalnya mau coba ya silahkan resiko ditanggung sendiri yang penting masih dalam masa garansi ya 3 tahun nah disini itu yang 128GB jadi disini Sertiman ini ngambil tokonya yang di kota Depok ya kasko mungkin di kota kalian beda-beda silahkan cek toko masing-masing aja deh yang terdekat kenapa karena kalau beli lokasinya deket ini kita bisa order via instan atau order via same day jadi lebih cepet gitu ya dibanding kalau order via jasa reguler itu kan nunggunya lama nunggu dia dipickup dulu nunggu dia masuk ke gudang dari gudang disortir lagi taruh di gudang yang buat ngirim padahal masih direpok juga cuma kemungkinan datang bisa 4 hari gitu cuma kalau pakai same day ya mungkin lebih murah kalau misalnya pakai instan pun ongkirnya sekitar 20 ribuan ya kalau same day mungkin sekitar belasan ribu gitu jadi ya kalau yang reguler mungkin harganya 11, 10 ribu, 11 ribu ya mendingan yang same day aja gitu cepet hari ini sampai lah entah itu telat jamnya ini paling 3 jam atau 5 jam tapi hari ini tuh barang datang gitu nah disini alasannya itu kalau beli yang deket lokasi jadi daripada jauh-jauh ya mendingan cari yang deket lokasi order itu instan atau same day jadi perbedaannya udah tau ya untuk yang mau upgrade ya jangan sampai salah beli gitu kadang belinya yang model NVMe M.2 tapi colokannya di Mobonya adanya SATA doang yang kayak gini SATA tuh yang yang biasanya pakai di laptop ya biasanya kalau mau upgrade ya bisa masuk laptop juga cuman di laptop pun sekarang udah jamannya NVMe ya jadi emang zaman itu semakin ini ya semakin udah ditinggalkan boleh dibilang SSD ini cuman SSD pun masih ibaratnya ya kencang dibanding harddisk biasa ya harddisk yang tebel atau ada juga untuk yang laptop ya cuman harddisk biasa tipis untuk laptop dan itu pun lelet gitu hati-hati kalau beli laptop makanya sistemnya SSD atau HDD kalau HDD buka Windowsnya aja udah lama banget deh 5 menit gitu terus belum aplikasi-aplikasi lainnya belum kalau buat live streaming nah itu pengaruh kalau buat gambar desain apalagi yang berat-berat ya 3D itu pengaruh apa 3D 3D mah jangan pakai harddisk ya langsung ke SSD NVMe M.2 aja gitu kalau dirasa main gamenya ini banyak ya main game GTA PS standarnya kan seperti itu ya kalau misalnya kita hobinya main ya di sini umur-umur Sirtiman ya kenangan masa lalu paling generasi GTA main bola gitu ya PS mungkin kapasitas SSD nya jangan ambil yang 128 tapi ambil yang 256 ya 256 ini kemarin yang ini ya ini cukup buat Sirtiman nih 256GB ini cukup kok untuk banyak kemarin install GTA 5 install PES 2021 belum install aplikasi lain ya kayak Android emulator dan lain-lain ya karena Sirtiman main PC apa main COC di PC gitu nah di sini opsinya ini kalau yang 256 ini ya paling murah lagi-lagi ya si merk join J-O-I-N-T 284 jadi kalau yang 128 itu dia 182 ribu yang 256 ini 284 pokoknya hampir 300 ribu lah kalau yang pertama hampir 200 ribu perbedaannya itu aja tinggal pilih merk mau yang mahal ada merk Colorful yang diatasnya ya ada Janine ada Colorful yang 240 wah Colorful yang ini yang mahal ya 128 285 harganya seharusnya diturunin tuh karena ini kelasnya udah masuk ke kelas yang 256 ya tapi dia masih 128 yang kakaknya malah harganya 300 ribu beda 15 ini nggak laku lah orang pasti oh ini NVMe sorry 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 ini NVMe salah lihat salah lihat oke jadi beda ya seharusnya nih design lagi nih kategorinya nih cuma sama-sama SSD sih oke jadi kita ini yang SATA dulu yang SATA SATA 3 SATA 3 diatasnya ada 291 merk Janine ada 300 ribu merk Colorful 240 giga giganya lebih sedikit ada Tim SSD GX2 256 329 ada SSD Adata sebenernya kalau Sirtiman lebih suka Adata ya dia ini lebih aman dari Vigen kalau berdasarkan pengalaman Sirtiman dan lebih pokoknya lebih 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 oke daripada yang jenin atau Colorful ini gitu hitungannya jadi lebih mahal ya lebih mahal 30 ribu ada juga yang oh ini yang 256 ada yang 240 yang ini yang 256 350 ribu seharusnya kalau misalnya sertiman beli yang SATA yang ini cuma ya kalau Sirtiman PC pribadi mah udah gak pake yang SATA 3 seharusnya pakenya yang SSD NVMe eh harganya berapa yang NVMe yang mana yang PPPP nah ini yang paling murah 380 yang 256 ya hampir 400 ribu hampir setengah juta buat simpen sistem kalau pake ini eh ini bisa pake Windows 11 karena ya ruangnya luas kalau masih 128 kayak yang NVMe ini 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 masih Windows 10 lah Windows 10 atau Ghost Specter ya irit kalau udah yang ini 256 giga ini bisa pake Windows 11 karena Windows 11 ini giganya gede ya pokoknya boros space dia entah itu 70 giga atau sekitar segitu deh gitu 70 apa pokoknya antara 30-70 lah jarang perhatiin juga ya setiman yang install yang langsung-langsung aja sama aplikasi yang lain gitu jadi gak gak terlalu detail mikirin perbedaan jadi opsinya yang murah itu kalau yang diatasnya itu udah mahal sekali ya 500-800 ada yang 1 juta ini udah udah OP istilahnya gak tau untuk apa sih gitu mungkin yang gamenya banyak kali ya ini pun setiman udah cukup ya untuk 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 buat live streaming ada tiktok buat ya pokoknya main game ada pace ada android emulator dari google play beta kemarin ya kalau sekarang sih teman ya lagi downgrade ya karena lagi ngurus ini dulu nih ini bermasalah jadi gak tau masih garansinya masih berlaku atau enggak itu berdasarkan video yang kemarin ini kendalanya di tokopedia ini ngecek apa histori pembelian yang udah tahun 2022 kebawah gak ada gitu jadi bener-bener ya udah barangnya jadi barang mati mau garansi tokonya gak tau historinya gak ada soalnya ya jadi ya itu ya guys kalau beli jangan lupa di foto kalau misal di tokopedia ya kalau di sopi sih kayaknya aman masih disimpan historinya kalau di tokopedia di foto apa di foto transaksi id-nya kalau mau tukar garansi ya sekalian sih biasanya dia minta bukti SS transaksi id gitu nah disini opsinya itu kalau shareliman sih lebih suka adata ya adata sih aman banget gitu bedanya emang ya berapa sih 8000 cuma kalau ada pilihan ini mendingan shareliman adata deh ya emang kalau untuk jualan kayak shareliman ya jualan istilahnya ngerakit PC kadang ya mikir pengennya yang murah aja kadang belinya ini ini yang terakhir juga beli ini tapi ternyata karena kepepet akhirnya dipakai sendiri setau gitu kalau dipakai sendiri mendingan yang ini gitu cuma kan ya beda disini karena darurat urgent jadi kalian kalau yang mau upgrade ya udah ada gambaran ya mau yang 128GB atau yang 256GB terus sesuai MOBO nya ya kalau ada slot NVME nya manfaatin karena lebih cepatnya bisa 5 kali lipat bisa 5 kali lipat tergantung tergantung dari merek dan ininya lah merek dan kekuatannya biasanya kalau vegan ada yang premium premium ada yang apa ya premium atau yang tau lah dia bilang yang solite apa eh solite platinum ada yang turbo ada yang platinum gak tau ini kecepatan ya kecepatan ini harganya sama cuma kecepatannya ini seharusnya lebih cepat ya NVME soalnya cuma harganya kok sama dan ini yang hyper lebih cepat lagi beda 40.000 ini seriman pakenya hyper terakhir ya cuma yang gak tau lah cepat-cepat ini kerjanya juga cepat mungkin cepat panasnya ya itu yang harus di perhatikan juga suhu komputernya suhu di dalam PC atau laptopnya pastiin ya bahwa kasih pendingin lah atau fan kalau PC fan nya yang adem fan nya yang bagus lah disini fan yang bagus aja karena karena ada 10 fan 10 fan nya satu PC itu masih kurang masih kena masalah juga gak tau pokoknya gak cocok seriman sama merek Vigen dari dulu udah pernah meled udah pernah hilang data hilang data terus mati mati gacha ya bukannya gacha ya udah pasti mati kayak kalau beli mati mendingan coba yang merek lain gitu ya pokoknya disini mungkin mungkin ada merk kayak gigabyte atau samsung ya samsung yang mahal ini cuman samsung gak ngeluarin yang ini ya as power kingstone samsung gak ngeluarin yang 256 ya apa dia nya gak jual tokonya gak jual mungkin ya karena emang harganya mahal jadi permintaannya tuh nah ini ada yang 250 giga harganya 700 ribu satafiga jauh banget ya kalau yang samsung ini pun udah mega elektro deal udah diskonnya promo 700 ribu guys gila kalau yang biasa ini kan merk yang mungkin Vigen ini 300 400 dia 2 kali lipat sendiri malah lebih mahal dari yang 5 1 2 giga gitu jadi ya ada mungkin kualitasnya lebih kuat atau garansinya lebih lebih aman ya silahkan aja yang jelas kayak merk-merk disini ada kalau WD udah ketahuan ya WD udah banyak orang pakai dan mahal juga disini ada colorful yang ada tanda garansi gini berarti satu perusahaan aman itu diganti produknya cuma yang bener-bener merknya yang bagus ya paling setiman rekomendasiin yang udah pernah pakai Adata gitu kalau yang Samsung hmm belinya nggak kuat gitu harganya terlalu over ya terlalu over harganya yang biasa 300 ribuan dia 700 ribuan itu nggak tau lah terlalu over harganya mungkin kalau beda 50 100 ribuan nggak apa-apa cuma kalau beda 3 kali lipat tekor juga bisa beli yang lain ok guys jadi ini aja ya kalau ada yang mau ditanya yang mau upgrade yang bingung silahkan misalnya bingungnya kalian harddisknya ini kapasitasnya berapa 500GB terus mau upgrade SSD yang mana bagusnya silahkan ditanya jangan sampai malu bertanya setelah di jalan ok guys sampai jumpa video berikutnya goodbye